Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berkeinginan adopsi anak. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berencana untuk mengadopsi anak di masa depan. Tak tanggung-tanggung, Nagita Slavina mengaku ingin adopsi banyak anak bersama Raffi Ahmad. Rencana ini ingin dilakukan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina setelah Rafatar dan Rayanza beranjak dewasa nantinya. Hal ini berawal dari pasangan yang akrab disebut Sultan Andara itu baru saja kedangan tamu spesial di rumah Andara. Ia kedatangan Monica Soraya dan ke-13 anak adopsinya. Ketua dari Yayasan Harmoni Peduli Nusantara tersebut telah hidup dengan 13 anak yang usia anaknya belum ada 5 tahun. Seorang aktivis sosial tersebut sangat peduli dengan 13 anak yang yang ia berikan 13 pengasuh. Setiap anak akan punya satu pengasuh alias baby sister. Ia telah mengadopsi anak-anak tersebut setelah dirinya merasa kasihan dengan seorang ibu yang tak mampu membiayai kebuhan anak-anaknya. Namun di sisi lain Monica Soraya tak mengambil hak asu dari ke-13 anak tersebut setelah surat legalitas adopsi tetap ada pada orang tua masing-masing anak. Ia hanya memberikan fasilitas dan kebutuhan yang layak untuk ke-13 anak tersebut. Kehadiran Monica Soraya tersebut ternyata membuat Nagita Slavina berkeinganan untuk mengadopsi anak. Ibu dari Rafatar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad bertekad untuk adopsi seorang bayi setelah nanti Rafatar dan Rayanza beranjak dewasa. Hal tersebut menjadi keinginan Nagita Slavina sejak dulu ketika dirinya melihat anak-anak yang kurang kasih sayang dari segi kebutuhan dan perhatian oleh orang tuanya. Kan pernah ngomong sama kamu, Rafi Ahmad, aku tuh pengennya anak terakhir aku tuh pengen juga ngurus-ngurusin, ujar Nagita Slavina dalam tayangan Youtube Rans Entertainment, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Kadang-kadang kalau lihat anak itu kasihan kayaknya aku bisa kok kayak kasih sayang. Lanjut Nagita Slavina. Namun untuk mengadopsi anak Nagita Slavina dan Rafi Ahmad masih harus menunggu setelah Rafatar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad beranjak dewasa. Kamu mau sayang? Tanya Rafi Ahmad. Iya makanya aku bilang misalnya anak-anak udah gede aku tuh pengen selalu ada bayi di rumah ada yang bisa penyejuk hati, jawab Nagita Slavina sambil tersenyum. Keinginan Nagita Slavina tersebut didasari saat dirinya teringat masa lalu mamanya yang sangat suka dengan anak kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!